Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya, Belajar Bonsai Pemula Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, subscribe, komen dan bagikan kepada teman-teman yang lain agar tahu apa itu namanya bonsai Kita akan perkenalkan pohon Saga, bukan Sagalagala, tapi Saga Ini bahan Saga teman-teman, kita ini berada di bawah pohon Saga Rasanya sangat sejuk dan sangat indah di pandang mata teman-teman Pohon Saga ini dari alam liar teman-teman Dari alam liar, kita cabut, kita pindah ke dalam pot Ini masih dalam perawatan Dalam proses seperti ini teman-teman, pohon Saga Ini Saga menjalar ini teman-teman, pohonnya menjalar Jadi kalau di alam liar itu menjalar kemana-mana, tidak jelas Setelah menjalar, ini saja sudah di dalam rumah masih menjalar teman-teman Daunnya seperti daun asam teman-teman, batahnya seperti ini teman-teman Batahnya putih-putih, kalau yang masih muda hitam, hitam-hitam agak coklat-coklatan itu teman-teman Kita lihat teman-teman Nah seperti inilah daunnya teman-teman Mirip sekali dengan pohon asam, daun asam Sangat hijau Kalau yang masih hijau seperti ini teman-teman, yang baru punas Dia ini menjalar teman-teman, pohonnya kalau masih muda seperti ini Seperti ini teman-teman Dan kalau masih muda menjalar Nah ini yang baru tunas-tunas ini Seperti ini Apakah teman-teman sudah mempunyai Saga? Kalau belum punya Saga teman-teman Segera dicari Di lorong-lorong Alam liar Mungkin ada sekeliling rumah kita juga ada Sekiranya belum pernah dilihat Kita cari teman-teman Terlihat akarnya teman-teman Sudah keropos-keropos Mau mati ya teman-teman Sudah keropos-keropos seperti ini teman-teman Ini sengaja ngambil yang besar teman-teman Supaya liuannya itu dilihat enak teman-teman Begitu besar Ini seperti ini teman-teman Liuannya Kita lihat dari bawah Kita pergi ke atas ya teman-teman Berkelok-kelok seperti ular Cukup menajubkan Kalau kita amati batangnya teman-teman Tidak jauh beda sama pohon-pohon liar biasanya Dia sedikit apa namanya Agak retak-retak itu teman-teman ya Kayak pohon lapu itu teman-teman Kalau kita lihat yang masih muda itu hitam teman-teman Hitam subur seperti pohon apa ya Pohon belimbing Kalau teman-teman pernah lihat pohon belimbing Buah belimbing itu teman-teman Seperti itu teman-teman Wih Nampak dari bawah itu begitu indah teman-teman Bahkan bisa untuk duduk di bawahnya ini Teduh teman-teman Ini posisi dari atas teman-teman Ini posisi dari depan seperti ini teman-teman Berkelok-kelok Bagikan ular yang sedang Mangsa Mangsa Gimana teman-teman Tertarik dengan Saga ini teman-teman Kalau tertarik Segera teman-teman Membuat bonsai Yang bernama Saga ini Karena ini cukup cari di alam liar teman-teman Kita bisa tanya sama senior Senior itu dimana Daerah yang tumbuh Atau banyak pohon Saga Jadi kita bisa Membuatnya Supaya kita Menambah koleksi Di rumah teman-teman Ini posisi di depan seperti ini teman-teman Coba kita lihat batangnya teman-teman Lebih dekat Dia retak-retak seperti ini teman-teman Kayak mau ngupas Keras teman-teman Ini batangnya teman-teman Kelihatan teman-teman ya Begitu mantap batangnya Tatua Kayak kropos-kropos Retak-retak seperti ini teman-teman Ini maunya dibersihin dulu Seperti tangga-tangga seperti ini teman-teman Sudah cukup ya teman-teman Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh